Halo Sobat Routers, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Makin tajir, Hylian Mbappé kalahkan penghasilan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tahun ini. Hylian Mbappé dinobatkan menjadi pesepak bola dengan penghasilan tertinggi tahun 2022. Kombinasi gaji dan endorsement penyerang Paris Saint-Germain itu melampaui pendapatan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mbappé dianggap salah satu pesepak bola top di Eropa saat ini. Mengisi lini depan, pemain asal Perancis itu sempat mendapatkan tawaran untuk berseragam Real Madrid pada bursa transfer musuh panas lalu. Namun, Mbappé dikabarkan menolak tawaran itu karena Les Paris yang julukan PSG menawarkan kemewahan. Itu disinyalir berupa uang dan keistimewaan untuk campur tangan dalam manajemen. Meski sempat menyangkal tuduhan itu, Mbappé dinobatkan sebagai pesepak bola berpenghasilan tertinggi pada 2022. Menurut laporan Bliker Report, Sabtu 17 September 2022, dia telah meraup 125 juta USD sepanjang tahun ini. Penghasilan ini merupakan kombinasi dari gaji dan endorsement Mbappé. Upahnya dalam setahun adalah 105 juta USD. Lalu, pendapatan yang dihasilkan dari iklan adalah 20 juta USD. Jumlah itu melampaui pemasukan Neymar, Messi, bahkan Ronaldo pada periode yang sama. Ronaldo mengantungi 113 juta USD, sedangkan Messi di angka 110 juta USD. Sementara Neymar mendapat 91 juta USD. Kemudian diikuti Mohamed Salah dengan 39,5 juta USD. Dan Eden Hazard di nominal 31,3 juta USD. Menariknya, Andres Inista yang sekarang hijrak ke Jepang dan membelah Fissel Kobe ikut masuk daftar. Mantan gelandang Barcelona itu meraup sekitar 30 juta USD. Lalu, ada Rahim Sterling dengan 29,4 juta USD. Dan Kevin De Bruyne yang mendulang 29 juta USD. Di posisi 10, ada Anthony Griezmann yang berpenghasilan 27,5 juta USD. Louis Kampus dengaskan kirian Bapet tak ingin depak Neymar dari karisai Jerman. Direktur olahraga PSG, Louis Kampus telah mengungkapkan bahwa klub tidak pernah berencana untuk menjual Neymar di jendela transfer musim panas. Banyak penggemar sepak bola dituntut untuk percaya bahwa trio Messi, Bapet, Neymar di PSG akan bubar di musim panas. Neymar dikaitkan dengan kepindahannya dari ibu kota Perancis, tetapi dia tidak akan pindah kemana-mana menurut Kampus. Ditanya apakah pemain Brazil itu pernah ingin dijual? Dia berkata tidak. Saya bahkan mendengar bahwa Kylian telah menuntut agar kami merepak Neymar. Tidak, kami tidak mengandalkan ketiganya. Tahun lalu, Kylian adalah pemain terbaik di dunia. Messi sedang beradaptasi, Neymar cedera dan Kylian menyatukan tim. Dia adalah pemain besar. Tetapi, Neymar adalah pemain yang sangat bagus, tidak ada keraguan tentang itu. Dan di atas semua itu, semua yang saya dengar sebelumnya tentang dia, saya pasti salah dengar karena dia selalu datang tepat waktu. Saya melihat Neymar terlibat dalam proyek tim. Sebagian besar pembicaraan awal musim di PSG berkisar pada potensi keretakan hubungan antara Mbappe dan Neymar. Jika penampilan mereka bagus, itu sepertinya sangat tidak mungkin karena masing-masing dari mereka sudah mencetak 7 dan 8 gol. Setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Makabi Haifa di Liga Champion. Terima kasih telah menonton!